Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas materi mata pelajaran kimia kelas 12 tentang sifat kolligatif larutan. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu sifat kolligatif larutan, kalian tahu tidak apa sih pengertian dari larutan itu sendiri? Misalnya nih ya, kita punya air di dalam sebuah wadah sebanyak 250 ml. Kemudian, kita tambahkan garam ke dalam wadah tersebut, lalu kita aduk-aduk sehingga air dan garam tercampur menjadi satu, dan kita tidak bisa lagi melihat di mana garam itu berada. Itulah yang disebut dengan larutan. Dalam hal ini, air yang berfungsi melarutkan garam disebut zat pelarut, sedangkan garam yang telah larut dalam air disebut zat terlarut. Larutan memiliki empat sifat. Sifat-sifat inilah yang dikenal sebagai sifat kolligatif larutan. Sifat pertama adalah penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Sifat kedua adalah kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB. Sifat yang ketiga adalah penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Sebagai contoh, terdapat dua wadah yang berisi dua zat cair berbeda. Wadah pertama hanya berisi air, dan wadah kedua berisi larutan air dan garam. Setelah keduanya dipanaskan, diketahui wadah pertama mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan wadah kedua mendidih pada suhu 102 derajat Celcius. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut. Sesuai dengan sifat larutan yang kedua, yakni kenaikan titik didih. Sifat kolligatif larutan sangat dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Semakin banyak zat terlarut yang tercampur, maka sifat kolligatifnya akan semakin besar. Jumlah partikel zat terlarut ini dapat dihitung secara sistematis menggunakan rumus molalitas dan fraksimol. Di kelas 11, kita telah belajar tentang molalitas yang dilambangkan dengan M besar, yaitu penghitungan jumlah partikel zat terlarut dengan acuan volume larutan. Nah, di kelas 12 ini, kita belajar molalitas yang dilambangkan dengan M kecil, yaitu penghitungan jumlah partikel zat terlarut dengan acuan masa pelarutnya. Pada molalitas ini, kita menggunakan acuan masa pelarut satuan gram. Dengan rumus molalitas sama dengan masa zat terlarut dikali seribu dibagi masa molar zat terlarut dikali masa pelarut. Selain molalitas, kita juga dapat menghitung partikel zat terlarut menggunakan fraksimol yang dilambangkan dengan huruf X. Rumusnya terbagi menjadi dua. Fraksimol terlarut dan fraksimol pelarut. Untuk fraksimol terlarut, rumusnya adalah Np dibagi Np plus Nt. Sedangkan untuk fraksimol pelarut, rumusnya adalah Nt dibagi Nt plus Np, di mana T menandakan terlarut dan P menandakan pelarut. Sifat koligatif larutan yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Ketika kita memanaskan air atau zat pelarut dan menutupnya dengan penutup panci, maka saat air mencapai titik didih, uap air akan terdapat pada permukaan penutup panci. Hal ini dapat terjadi karena zat pelarut tersebut mengalami penguapan. Jika penutup panci tidak rapat, maka tekanan uap akan naik untuk mendorong penutup panci ke atas, sehingga tutup panci tersebut akan bergerak-gerak. Lalu, apa yang akan terjadi kalau terdapat zat terlarut di dalamnya? Jika terdapat zat terlarut, proses penguapan akan menjadi lebih lama, karena permukaan air akan terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut. Hal ini mengganggu proses penguapan air dan mengakibatkan jumlah uap air di atas permukaan air akan berkurang, sehingga tekanan uap airnya akan menurun. Itulah mengapa tutup panci yang berisi larutan akan lebih lama bergerak-gerak dibanding yang berisi pelarut saja. Sifat yang kedua adalah kenaikan titik didih. Kenaikan suhu didih ini terjadi karena dua kondisi, yaitu terjadi akibat menguap dan mendidih. Menguap memiliki ciri-ciri yakni perubahan wujud benda cair menjadi gas, molekul menyerap energi hingga terlepas ke udara, suhu menguap lebih rendah dari suhu didih, dan hanya terjadi di permukaan. Sedangkan mendidih memiliki ciri yakni perubahan wujud benda cair menjadi gas, molekul menyerap energi hingga terlepas ke udara, suhu mendidih lebih tinggi dari suhu menguap, dan terjadi pergolakan yang menimbulkan bunyi pada permukaan air. Menguap adalah kondisi ketika air sebelum mendidih sampai air mencapai titik didihnya. Jadi, sebelum air mendidih, akan terjadi penguapan pada permukaan air dan akan terus berlangsung hingga air berhenti mendidih. Lalu, bagaimana hubungannya dengan larutan? Pada zat cair seperti H2O atau air, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, sehingga pada suhu tersebut, air akan mendidih dan permukaannya mengalami bergolakan. Namun, pada larutan seperti larutan air garam, saat suhunya mencapai 100 derajat Celcius, kok air belum juga mendidih ya? Hal ini terjadi karena titik didih pada larutan air garam tilah meningkat. Larutan garam hanya akan mendidih dan bergolak jika suhunya mencapai 102 derajat Celcius. Kenaikan titik didih ini disebabkan oleh adanya zat terlarut. Nah, suhu yang lebih tinggi inilah yang dinamakan kenaikan titik didih larutan. Sifat selanjutnya adalah penurunan titik beku. Jika kita memasukkan cairan H2O atau air ke dalam freezer, semakin lama cairan ini akan berubah menjadi kristal es. Karena pada suhu yang rendah, air akan kehilangan sejumlah energinya, sehingga molekul di dalam air akan saling merapatkan diri dan terbentuklah zat padat berupa kristal. Lalu, bagaimana dengan larutan? Larutan yang terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut, misalnya larutan air dan garam, kita masukkan ke freezer di suhu yang sama dengan suhu air sebelumnya. Tapi, setelah ditunggu, kok larutannya belum juga memadat ya? Hal ini dapat terjadi karena larutan memiliki zat terlarut berupa NaCl atau garam. Jadi, ketika H2O ingin merapatkan diri, molekul NaCl menjadi penghalang, sehingga diputuhkan suhu yang lebih rendah lagi agar interaksi antar molekul dapat terjadi dan larutan berubah menjadi kristal. Suhu yang lebih rendah inilah yang dinamakan penurunan titik beku larutan. Sifat yang terakhir adalah teganan osmotik. Osmotik adalah proses perpindahan larutan dari zat terlarut yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke konsentrasi lebih tinggi melalui membran semipermeable. Atau, sederhananya, dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Tekanan yang mampu menghentikan proses ini adalah tekanan osmotik larutan, dilambangkan dengan P. P akan berbanding lurus dengan molaritas dan ketetapan kestaraan atau K. Dalam keadaan encer, K sama dengan RT di mana R adalah ketetapan gas ideal dan T adalah suhu dalam Kelvin. Jika dua larutan yang terpisah oleh membran semipermeable memiliki tekanan osmotik yang sama, maka larutan itu disebut larutan isotonik. Jika satu larutan memiliki tekanan osmotik lebih dari larutan yang lain, larutan itu disebut larutan hipertonik. Dan jika satu larutan memiliki tekanan osmotik kurang dari larutan yang lain, maka larutan itu disebut larutan hipotonik. Nah, sekian penjelasan tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.